Apakah boleh orang yang mengaku sebagai pemahat minta nomor HP, tukang sayur, dengan alasan agar bisa pesan sayur dan bisa diantar ke rumah? Nah, wawakum asalnya sesungguhnya boleh, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkait dengan masalah-masalah yang sifatnya pribadi, ngobrol kosong. Sehingga pertanyaannya apakah boleh mengadakan transaksi antara seorang wanita dengan syaratnya, tidak kemudian bertemu berdua tanpa orang lain. Itu satu. Yang kedua, tidak membicarakan selain pesan tersebut. Yang ketiga, sebaiknya kalau bisa dilakukan oleh suaminya atau anak laki-lakinya, tidak perlu harus akhwat tersebut yang berhubungan langsung dengan tukang sayur. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis tawab.